Taukah kalian bahwa di Indonesia ada sekitar 19,5 juta penderita diabetes? Dan lebih dari 1 juta penderita diabetes mengalami amputasi. 80% kasus amputasi ini dimulai dari adanya luka kaki diabetes. Ini merupakan masalah yang serius. Maka dari itu perlu tindakan pencegahan atau preventif. Salah satunya adalah dengan perawatan kaki diabetes. Halo, saya Deza. Saya perawat yang memiliki minat di bidang perawatan kaki. Nah, maka dari itu kita akan melakukan perawatan pada pasien dengan rewired diabetes. Dan akan melakukan perawatan kaki di daerah Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Ayo ikuti kegiatan kami. Nah, sahabat walkers, sebelum kita melakukan tindakan, di sini saya mempersiapkan beberapa alat untuk melakukan perawatan kaki. Sebelum kita melakukan perawatan kaki, pasiennya biasanya kita rendam dulu dengan garam spa dan air hangat. Atau juga boleh pakai air dingin. Nah, setelah itu kita siapkan sabun dan scrub untuk melakukan pembersihan pada kaki pasien. Nah, tidak lupa juga saat pembersihan, kita melakukan pembersihan pada area selah-selah jari, karena biasanya pada daerah itu yang sering terdapat jamur. Setelah itu kita keringkan area kaki pasien. Dan kita akan melakukan yang namanya monofilament test atau screening pada kaki. Nah, di sini saya menggunakan tools yang sudah tersedia, sehingga dari hasil pemeriksaan kita dapat mengimpulkan pasien merupakan resiko rendah atau resiko tinggi untuk terjadi luka diabetes. Nah, ini tadi yang dinamakan monofilament test untuk mengecek sensitivitas pada area bawah kaki pasien. Nah, setelah hasil didapatkan, kita akan masuk ke dalam step selanjutnya, di mana di sini saya melakukan pembersihan pada kuku pasien yang sudah panjang dan juga berjamur. Nah, salah satu alat yang saya gunakan adalah nail drill, di mana ini bisa membantu untuk mengikis jamur yang ada di kuku pasien. Nah, sekarang kita masuk ke dalam step terakhir. Setelah kita melakukan pembersihan, mencuci, dan juga membersihkan kuku, kita akan melakukan massage pada area kaki pasien. Ini juga untuk membantu melancarkan peradaan darah dan juga menghilangkan bengkak pada area kaki pasien. Nah, kegiatan dalam perawatan kaki yang saya lakukan tadi dapat sahabat walker pelajari dalam program pelatihan CDFV atau Certified Diabetic Food Care Clinician. Program pelatihan ini akan dilakukan selama 4 hari dan akan banyak membahas tentang pencegahan luka kaki diabetes, perawatan kaki, dari preventif hingga kuratif, baik secara teori maupun juga praktek. Sahabat walker akan mendapatkan fasilitas berupa sertifikat SKP dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga akan mendapatkan sertifikat LKP dari walker. Dan, sahabat walker juga akan mendapatkan training kit yang bisa kamu bawa pulang. Setelah mengikuti pelatihan CDFV, diharapkan sahabat walker dapat melakukan kegiatan perawatan kaki seperti yang saya lakukan tadi. Ayo gabung di pelatihan CDFV bersama walker training di kota-kota terdekatmu. Mari bersama-sama kita cegah sejak dini, Stop Amputasi!